Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rejeginya Amin Ya Rabbal Alamin Akhir-akhir ini beberapa menteri kerajaan kerap kali memberi kabar yang membuat Baginda Raja senang Walhasil mereka sering pulang dengan membawa hadiah Namun setelah Baginda Raja menurut orang kepercayaannya untuk menyelidiki kabar tersebut Hampir semuanya tidak benar yang ada justru sebaliknya Baginda Raja pun menjadi geram Karena ternyata beberapa menterinya yang sering memberi kabar baik tapi palsu itu Semata-mata hanya mengharap imbalan hadiah dari Baginda Raja Akhirnya beberapa dari mereka dipecat sebagai menteri dan diganti dengan yang baru Karena terlalu seringnya mendengar kabar palsu Baginda Raja pun menjadi kesal Oleh karenanya Baginda Raja membuat peraturan baru di istananya Peraturannya adalah bagi siapa saja yang bisa membawa berita bagus untuk Baginda Maka Baginda akan memberikan hadiah yang sangat besar Tapi syaratnya kabar itu tidak boleh palsu Dan kabar tersebut harus membuat Baginda Raja senang Jika kabar tersebut palsu atau Baginda tidak menyukainya Maka hukuman pancung akan menantinya Terbukti ternyata peraturan itu berhasil Sebab dengan adanya peraturan tersebut Sejak saat itu tidak semua orang berani menghadap Baginda Raja Termasuk para menterinya Namun tidak dengan seorang abunawas Di saat peraturan itu ditakuti oleh orang-orang Ia justru mendatangi istana Dengan tujuan akan menyampaikan kabar yang menarik Pagi itu abunawas berangkat menuju istana sendirian Setibanya di gerbang istana Abunawas dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga kerajaan Ada perlu apa kamu kemari? Tanya prajurit itu kepada abunawas Aku ada kabar menarik untuk Baginda Raja Jawab abunawas Mendengar jawaban abunawas itu Prajurit tersebut terbesit niat jahat dalam pikirannya Karena prajurit itu yakin Kalau abunawas pasti akan mendapatkan hadiah Hei abunawas Kamu akan saya izinkan masuk Tapi kamu harus berjanji padaku terlebih dulu Kata prajurit kerajaan Janji Janji apa? Tanya abunawas tidak mengerti Kamu harus berjanji kepadaku Apapun hadiah yang akan engkau terima Kau harus membagi dua hadiahnya denganku Ujar prajurit tersebut Oh itu Baiklah Balas abunawas sedikit jengkel Abunawas pun lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana Sementara abunawas merasa dongkol dengan ulah prajurit itu Belum saja dirinya mendapatkan hadiah Tetapi sudah minta jatah saja Kejengkelan itu akhirnya membuat abunawas ingin memberi pelajaran kepada prajurit tersebut Setelah masuk istana Baginda Raja Harun al-Rosid merasa senang melihat kehadiran abunawas Wahai abunawas Mendekatlah kemari Adakah kabar gembira untukku? Tanya Baginda Raja Tentu saja dong Baginda Hambat datang kemari Pastinya membawa kabar gembira Yang akan membuat Baginda senang Jawab abunawas Tapi ingat abunawas Kalau kamu sampai membawa berita bohong Kamu akan saya hukum pancung Kata Baginda Raja memperingatkan Ampun paduka yang mulia Meskipun hamba sering mengerjai Baginda Tapi apakah saya pernah berbohong? Baginda kan tahu sendiri Balas abunawas Mendengar jawaban abunawas Baginda Raja pun malah malu sendiri Memang Walaupun abunawas sering bertingkah konyol Tapi abunawas adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kejujurannya Baiklah abunawas Sekarang katakan padaku Kabar apa yang ingin engkau sampaikan Ucap Baginda Raja Kemudian abunawas menyampaikan berita yang amat langka Dan jarang diketahui oleh masyarakat Baginda pun merasa sangat senang dan puas dengan kabar tersebut Wahai abunawas Wahai abunawas Kali ini tentukanlah sendiri Hadiah mana yang engkau inginkan Kata Baginda Raja Sekilas abunawas melirik hadiah-hadiah yang ditawarkan kepadanya Namun di luar dugaan abunawas malah menolaknya Ampun padu kaya mulia Tapi hamba tidak menginginkan hadiah-hadiah tersebut Ujar abunawas Loh memangnya kenapa? Apakah kurang banyak? Tanya Baginda Raja Bukan Baginda Tapi hamba menginginkan hadiah yang lain Jawab abunawas Oh begitu Katakan Hadiah apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja kembali Terima kasih padu kaya mulia Jika diperkenankan Hamba meminta hadiah 100 cambukan saja Jawab abunawas Baginda Raja pun langsung tertawa mendengar permintaan abunawas Kamu ini ada-ada saja abunawas Itu sih bukan hadiah Tapi hukuman Mana mungkin saya memberi hukuman Sementara kamu membawa kabar yang membuatku senang Kata Baginda sambil tersenyum Tapi Saya menginginkan hadiah dicambuk 100 kali Baginda Ucap abunawas serius Melihat abunawas yang tampak serius itu Baginda Raja menangkap Ada sesuatu yang tidak beres Yang ingin abunawas tunjukkan kepadanya Dengan sedikit keheranan Baginda Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan abunawas Lalu Baginda Raja menyuruh para al-gojo Untuk mencambuk abunawas Hei al-gojo Campuk abunawas 100 kali Tapi ingat Campuk dengan pelan-pelan saja Jangan sampai menyakitinya Apalagi sampai membekas luka Perintah Baginda Raja kepada para al-gojo Singkatnya Para al-gojo sudah bersiap Dan abunawas dipersilahkan maju Sesuai dengan arahan beginda raja Al-gojo itu mencambuk abunawas dengan pelan Namun tepat pada hitungan kelima puluh Abunawas berteriak Berhenti Baginda Raja kaget mendengar teriakan abunawas Kenapa kamu minta berhenti abunawas? Bukankah engkau sendiri yang menginginkannya? Ataukah kamu merasa kesakitan? Tanya Baginda Raja khawatir Ampun paduka yang mulia Hamba sama sekali tidak merasakan sakit Tapi Hamba sudah berjanji Kepada para jurid penjaga pintu gerbang di depan Jawab abunawas Memangnya Engkau menjanjikan apa kepada para juridku abunawas? Tanya Baginda Raja heran Jadi begini Baginda Tadinya Para jurid penjaga pintu gerbang Telah melarang hamba untuk masuk Kecuali hamba mau berjanji Untuk membagi dua Hediah yang akan hamba terima Kini hamba mohon kepada Baginda Raja Karena hamba sudah menerima Campukan lima puluh kali Maka sisa campukan yang lima puluhnya lagi Diberikan kepada para jurid penjaga tersebut Kata abunawas menjelaskan maksudnya Bukan kepalang murkanya Baginda Raja Mendengar perkataan abunawas Tanpa membuang-buang waktu Pra jurid itu dipanggil untuk masuk Hei pra jurid Kamu minta hadiah abunawas dibagi dua kan? Pentak Baginda Raja kepada pra jurid itu Algojo Campuk dia lima puluh kali dengan sekeras-kerasnya Perintah Baginda dengan geram kepada para Algojo Tapi Kenapa hamba dihukum campuk Baginda? Tanya pra jurid ketakutan Karena abunawas minta hadiah dicambuk seratus kali Dan sekarang giliran kamu Akibatnya pra jurid yang mencoba memeras abunawas Hampir pingsan dicambuk oleh para Algojo Setelah hukuman selesai dilakukan Abunawas kembali berkata kepada Baginda Raja Baginda Sebenarnya Hamba ada dua kabar yang ingin hamba sampaikan Kabar pertama Sudah saya sampaikan tadi Dan hadiahnya Juga sudah saya bagi dua dengan pra jurid itu Dan kabar yang kedua Yang ingin saya sampaikan Pastinya telah membuat Baginda marah Tapi Walau bagaimanapun Saya yang akan menanggung semua hadiah ini Meskipun itu berubah hukuman Loh Kamu itu bagaimana abunawas? Kabarnya saja saya belum dengar Kok aku sudah marah? Tanya Baginda heran Buktinya Barusan saja Baginda marah Ketika aku beritahu Bahwa ada pra jurid Baginda yang suka memeras Itulah berita kedua Yang sudah saya tunjukkan kepada Baginda Baginda pun tertawa Dengan ulas cerdik abunawas itu Iya iya Kamu memang pintar abunawas Baiklah Sekarang Silahkan pilih Hediah mana yang kau inginkan Balas baginda raja Abunawas pun Akhirnya pulang membawa hadiah Sekaligus memberi pelajaran Kepada pra jurid yang berani kurang ajar kepadanya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton